Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini lanjutan dari Video silangan ayam broiler Sama kampung Cuma yang disimpan disini ini jagonya Nah ini Ini jago yang Hasil Dari kandang sana Ini sih umurnya masih muda banget Jadi ukuran badannya Belum maksimal Tapi disini dicoba Ke betina variatif Ini salah satunya Ke petelor Terus ayam kampungnya Ada juga ayam bangkoknya Kalau dari segi Hasil Sendiri Untuk Ini kan berarti F1 F1 nya ini Kalau dikawinkan dengan F1 nya lagi Itu hasil Hasilnya mirip Kurang lebih sama Dari segi bobot Pertumbuhan ukuran badan Nah disini Yang ini nih Dicoba dari F1 Ke kampung Ke petelor Ke bangkok Jadi dari F1 Nggak dipasangkan Ke F1 nya lagi Jadi ini yang dipungsikan Sebagai pacak doang Nah kita nanti Kan tau hasilnya Kalau dari F1 Ke ayam yang Di luar jalurnya dia Yang tidak Sekeluarga Itu bakalan Kayak Dimana hasilnya Cuma ini Paling Nanti nyiapin Mesin Penetas dulu Buat Ini nih Apa Si Betina petelor Kan nggak bisa ngeram Terus Kebetulan juga Yang ayam-ayam kampung Sama Bangkoknya ini Belum Ada yang nelor Kalau ada yang nelor Bisa diikutkan Nah ini Ayam petelornya pun Sebenarnya Ayam Afkir Yang dipakai Jadi bukan Produksi dalam Kondisi puncak Produksi Yang bagus Memang ayam Afkiran Yang sudah dijual Ke keramba Terus dirawat ulang Disini Tapi ya Setiap hari Ada telor terus Ganti-gantian Itu Yang dua ekor Kadang-kadang Dua-duanya nelor Kadang-kadang Salah satu Masih cukup Lumayan lah Cuma memang Tidak Tidak optimal Hasil Telornya Dan untuk Yang kalau misalkan F1 Ini sama F1 Sama-sama Silangan Broiler Dengan pakan yang intensif Dikasih Pur Yang bagus Kita pernah ukur itu Pernah hitung Untuk Waktu Dua bulan itu Obot Dua kilo Kalau yang jantan Dua kiloan Lebih Nah Kalau yang Si Betinanya itu Masih Satu Koma Sekian lah Betinanya Jauh lebih lambat Kalau jantan Bagus Bagus banget Bobotnya Performanya Ya Ketolong lah Kalau misalkan Untuk pertumbuhan Ayam kampung Jangka waktu Sebulan sampai Dua kilo Itu udah lumayan Banget Cuma kendala Disini F1 ini Masih putih Banget Warnanya Masih kayak gini Banget Terus Kaki juga Gede banget Kayak broiler Jadinya Tapi Nanti Di Kalau F1 Kali F1 Nah hasil Dari F2 Itu Warna Udah mulai Ngacak Yang kayak Di video Yang sebelumnya Tadi Yang anakan Itu udah mulai Ngacak Jadi Nggak Nggak khawatir sama sekali Sama project ini Kalau masalah Warna Jalan dengan sendirinya Kita juga baru Sampai di tahap F1 Yang Hasil yang udah Pakemnya itu Jadi F2 F3 F4 Ya masih jauh lah Perjalanannya Ini pun Kalau di perjalanan Nggak terganggu Sama Wabah Sama Wabah Kendala lain Kalau misalkan Yang Si F1 Dengan Ayam Lain Yang dijual Di luar Jalurnya Ini Itu Juga Pertumbuhannya Lumayan Bagus Tapi Tidak Sebagus Kalau misalkan F1 Sama F1 Nah itu Kendalanya Disitu Sedara-sedara Tapi ya Kita Kita pengen Coba aja Nanti Yang Betina Yang Disiapkan Itu Pelung Terakhir Karena Masih Masa Pertumbuhan Tapi Yang Ada Disini Kan Petelor Bangkok Kampung Itu Sendiri Yang Silsilahnya Jauh Nah ini Kenapa Pindah Jauh Keluar Dari Kandang Yang Si Pacek Ini Silsilah Memang Harus Dijauhkan Karena Nanti Kalau misalkan Terlalu Dekat Jatuhnya Jadi Ingrid Itu Malah Repot Berharap Bobotnya Gede Karena Silsilahnya Terlalu Rapet Saudara Sama Saudara Malah Jadi Kecil Badannya Daya Tahan Juga Rusak Itu Mesti Hati-hatinya Dalam Projek Projek Silangan Kayak Gini Itu Ya Tenang Ajalah Gak Usah Buru Buru Nah Jadi Itu Hal Yang Mesti Diperhatikannya Terus Kalau Dari segi Daya Tahan Sendiri Ternyata Diperlakukan Seperti Ayam Kampung Pun Ini Ayam Yang Paling Survive Bertahan Yang putih-putih Ini Yang silangan Broiler Ini Jarang Sekali Masalah Dan Gak Rewel Sama Sekali Kalau Orang Bilang Ayam Broiler Itu Rentan Ya Rentan Itu Karena Memang Baru Keluar Dari Kandang Klosos Atau Kandang Pemeliharaan Ayam Broiler Pada Umum Terus Dikejar Sama Temen Dan Sebagainya Proses Adaptasi Itulah Yang Memakan Energi Metabolisme Sehingga Sulit Buat Dia Bertahan Dengan Pola Pemeliharaan Sebelumnya Yang Berbanding Terbalik Tapi Kalau Misalkan Kita Dari Kecil Dengan Pola Pemeliharaan Yang Sudah Begini Model Model Pemeliharaan Ayam Kampung Ini Paling Kuat Kalau Misalkan Teman Coba Sendiri Nanti Ini Kuat Banget Genetik Bagus Bagus Banget Jadi Di Antara Ayam Yang Beredar Di Pelihara Di Kampung Kampung Jenis Ini Yang Paling Bandel Daya Tahannya Kuat Banget Daya Tahannya Jarang Kena Penyakit Jarang Sakit Paling Dia Kendalanya Kalau Misalkan Kita Kasih Pakan Terlalu Memaksakan Dikasih Dedak Ada Namanya Masalah Adaptasi Jadi Selama Proses Adaptasi Itu Badan Agak Kurang Terus Agak Kurus Tapi Kalau Misalkan Dia Melewati Proses Adaptasi Ini Walaupun Disiksa Dikasih Dedak Sebelum Waktunya Masa Adaptasinya Beres Ya Sudah Jadi Jadi Juga Pada Akhirnya Tapi Kalau Misalkan Ini Dari Kecil Dikasih Purnya Pool Perawatannya Bagus Ini Ayam Jauh Lebih Gede Posturnya Jauh Lebih Keren Tapi Kita Tidak Nyari Itu Ada Penghususan Gitu Kalau Yang Memang Buat Kita Potong Di Rumah Yang Udah Kebanyakan Itu Memang Dikasih Purnya Yang Bagus Kekejar Untuk Jago Itu Umuran 2 Bulan Itu 2 Kilo Tapi Kalau Buat Indukan Jangan Coba Coba Terlalu Gemuk Karena Kita Cuma Dapat Penampilan Doang Untuk Performanya Nanti Sebagai Indukan Atau Pacak Malah Jelek Dan Yang Belum Pernah Dicoba Itu Betinanya Broiler Jantannya Ayam Lion Itu Belum Pernah Dicoba Karena Beberapa Kali Membesarkan Betina Banyak Terkendala Over Wage Jadi Susah Buat Dia Bertelur Akhirnya Mati Tapi Mungkin Kalau Misalkan Kita Pakainya Parent Stock Itu Lain Cerita Nah Berhubung Parent Stock Agak Susah Nyarinya Jadi Saya Ini Sebenarnya Dari Final Stock Nah Orang Kalau Misalkan Ini Final Stock Bisa Tidak Dipakai Buat Perbanyakan Sebenarnya Kalau Untuk Murni Misalkan Kita Pengen Menyetak Broiler Murni Ya Harus Dari Parent Stock Tapi Kalau Kita Kan Bukan Buat Menyetak Broiler Murni Tapi Cuma Ngambil Gen Dari Broilernya Itu Sendiri Untuk Menyetak Jenis Sendiri Tidak Ada Masalah Pakai Final Stock Cuma Memang Agak Repot Itu Tadi Kendalanya Kayak Betina Overweight Terus Jadi Susah Nelor Jadi Dapatnya Cuma Dari Jalur Jantan Doang Broilernya Gak Pernah Bikin Dari Betina Ya Kira Kira Kayak Gitu Kendalanya Tapi Mungkin Kalau Misalkan Suatu Saat Kita Punya Akses Ke Final Stock Atau Kebetulan Dapet Dari Mana Ya Moga-moga Hasilnya Bisa Jauh Lebih Baik Dari Ini Tapi Ini Sebagai Gambaran Aja Dengan Pakai Final Stock Pun Hasilnya Segini Saya Yakin Kalau Misalkan Sumbernya Si Pacek Tadi Awalnya Pakai Final Stock Pasti Jauh Lebih Baik Lagi Hasilnya Ya Oke lah Video Segitu Dulu Semoga Bermanfaat Ini Update Nanti Di Update Lagi Hasilnya Gimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh